Oke guys, kita ini di kebun yang sangat luas Kebunnya ini khusus spesial melon guys Jadi ada 3 jenis melon Nah ini sebagai petani muda milenial guys Ini datang dari Pulau Jawa Mengeterapkan ilmunya disini Ini melonnya jenis apa bro? Yang oran jenis jumbo Yang oran jenis jumbo Terus yang kuning ini Nah ini ada melon nih guys Golden Alisa Kenapa ini saya lihat di kebun tadi gak ada yang gede bro Itu emang kalau kebesaran itu kurang Pasarannya itu kurang lap Jadi yang satu kilo kebawah Kita lihat pasaran aja Jadi marketnya lain-lain ya Terus ini melon nih kemarin saya keliling di wilayah sini nih Hanya sampean Jadi yang nanam ini atau percobaan dulu kah gimana? Percobaan iya Terus Soal itu tuh Susah perawatannya kalau melon ini Jadi jarang yang berani nanam Jadi spekulasinya kurang berani menanam melon golden elisa ini Karena agak Susahnya apa? Karena cuaca disini atau gimana? Pertama itu dari serangan penyakit Kayak dari hama Dari jamur Itu lebih rentan Mudah terserang jamur atau penyakit Oke terus Kalau yang melon Yang biasa itu melon apa? Melon oranye Satunya lagi Yang putih Yang melon madu Yang melon madu tuh Tanamannya berapa pohon dulu? Ini ada sekitar 700 pohonan Tapi saya lihat Besar-besar tuh sudah hampir panen nih ya berarti Dua hari lagi panen Dua hari lagi Dua hari lagi Terus Oranye juga mau panen juga nih? Bareng Sama Oh bareng? Kalau umur Untuk umur sama Oh sama Kalau yang ini Sama juga umurnya? Sama-sama Oh Jadi setar dua bulan panen ya? Panen ya Nah ini guys tanamannya setar satu litar Lebih Jenisnya ada tiga Kita lihat di lapangan guys Ini mau lihat bro Yang mau panen yang mana nih Bisa Bisa ya Oke kita langsung ke TKB Nah situ guys Oke guys Ini Mas bro ini Namanya mas ganteng nih guys Jurakan melon Khusus Ini Semen buat hutan melon ke apa? Ini melon segini banyaknya nih bro Yang pasti cari untung Cari untung Ya betul Ya apalagi ini puasa ya Biar kejar target Kejar target nih guys Nah ini melon nih Satu batangnya isinya berapa biji nih bro? Rata-rata satu pohon Kita buahkan dua buah Oh dua-dua Nah segitu tuh bobot berapa kilo tuh? Ini sekitar tiga kilo Wow Mantap guys Lihat Hutan melon benar-benar Kalau ini yang jenis madu ya nih ya? Ini madu Sampai sini Cuma 700 batang Tapi rata-rata semua ini Berbuah dua ya? Iya berbuah Satu batang Kalau sebelah ini bro sama? Ini melon yang oren Daging oren Oh yang daging oren Ini selisihnya gimana kok? Bisa oren Bisa madu Tapi daunnya kok gak ada Bidanya gitu Iya Kalau daunnya ya? Daunnya sama ya? Sama Nah ini keunikan guys Diciptakan melon Ini daunnya sama Tapi buahnya Nah Kalau ini yang oren guys Oren Jadi rata-rata semua memang Dua Buah satu batang Nah ini sebentar lagi akan Bombing panen melon Di sini guys Nah ini petaninya Memang luar biasa guys Nah ini Saya liatkan di atas Sampai mana kesana guys Kalau jalan Nah Nah ini khusus-khusus yang oren Yang oren ini berapa ribu bro? Kira-kira bro Sekarang di pasaran sekitar 9 ribu 9 ribu enggak Ininya berapa batang itu? Oh yang oren sekitar 3 ribu batangan 3 ribu batang Berarti ada 6 ribu buah bro ya? Berarti total sama yang putih Sama yang golden itu sekitar 4 ribu batang 4 ribu batang semuanya Wah buahnya guys Enggak bisa main-main Nah ini Ini memang dengan proses yang sangat bagus Ini saya tanya bro Ini Sampai mana mengembangkan Atau bertani melon di sini kan Tanahnya yang jelas pasir Ini memang ada Cara khusus atau gimana bro? Karena kan pasir nih bro Ya khusus juga Kayak misalkan Kayak penyiraman Itu rutin Jadi penyiraman Rutin Kalau habis hujan Ada Mungkin disemprot Gimana Kalau habis hujan Tapi kalau penyemprotan kita kasih itu Selang 3 hari sekali Disemprot ya Daunnya ya Daunnya ya Terus Kalau medianya Pasir Tentu pakai Pupuk kandang ya ini ya Pakai kohe ayam Pakai pupuk kimia Ditambah kapur dolomit Itu aja ya Jadi 60 hari langsung jadi dolar Mantap bro Jadi dolar Tiga kilo Kita tanemannya ini Petani milenial ini ada Empat ribu batang guys Yang empat ribu batang berarti Yang satu blok Yang satu blok Kita ada tiga blok Wow tiga blok Ini panen tapi berarti beruntun ya Yang sebelah udah panen Baru habis kemarin Oh sebelah sana Yang satu yang depan Oh iya ya Kita melihat sana ya Oke kita mau blok sana Melihat yang panen ya guys Nah guys sekarang saya mau tanya lagi Dengan petani ganteng nih guys Bro ini Sampai dengan special melon Ini ada setengah hektare nih Sudah selesai panen Ini udah panen baru habis kemarin Sekitar 2 ribu pohon 2 ribu pohon Berapa ton bro dapat bro Kita dapat 6 ton Dapat 6 ton Kali 9 ribu Waduh ngeri guys Dalam 2 bulan guys Menciptakan dolar Kalau sudah tahu caranya Begitu gampang guys Ini dapat berapa deh 6 ton ya Dapat 6 ton 6 ton kali 9 ribu guys Ini hanya 2 bulan bro ya 2 bulan 2 bulan selesai Ada yang blok terakhir Ada di depan sekitar 4 ribu batang lagi Jadi spesial memang milon bro ya Ada 3 jenis Kemungkinan yang jenis golden tadi Mau dikembangkan gak bro kira-kira Kurang Kurang ya Apa kurang marketnya Peminatnya kurang Market juga kurang Buat perawatan juga Agak susah Mending yang mudah aja Mending yang mudah aja ya Mudah dijual ya Mudah cair Mungkin ada Itu pasarannya mungkin di Seperti di Itu bro Di matahari Gak bisa dimasukkan itu Oh itu bisa Kayaknya bagus itu disitu Tapi itu kan udah ada Suppliernya sendiri kan Jadi kita kontaknya ke suppliernya Oh ke situ ya Oke wawancara kita Sampai disini dulu Nanti akan ketemu lagi Di lain kesempatan Terima kasih Sampai jumpa